Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas soal studi kasus yang pernah diberikan di video sebelumnya, kita udah dapet ada satu pemenang untuk di studi kasus 1 atas nama nanti ditunggu ya, akan dihubungi oleh admin, akan mendapatkan hadiah ya, nah disini saya coba review lagi jawaban yang sebenarnya dari studi kasus nomor 1 ini nanti untuk soalnya akan muncul, dimunculkan disini kemarin itu dari kasusnya dalam resume medis 2 1 S usia 17 tahun, ada diagnosa yang diberikan oleh dokter itu adalah hematoma pada dahi jadi dari diagnosa tersebut kita harus menentukan dulu litermi itu adalah apa, jadi dari hematoma pada dahi, berarti litermi itu adalah hematoma jadi seperti biasa disiapkan buku ICD 10 versi 2016, saya pakainya yang versi soft file volume 1, 2, dan 3 untuk nanti rujuk, saling merujuk informasi yang didapatkan dari masing-masing tanda baca ataupun arahan dari ICD nah ini adalah seperti biasa ICD volume 3 alfabetical index edisi 2016 kita cari tadi litermi itu adalah hematoma berarti ada di alfabet H kita langsung scroll ke bawah aja ya biar langsung dapet nah ini udah masuk ke H kemudian kita cari hematoma nah ini dia ini hematoma hematoma itu ini litermnya ada di halaman 308 ditandai dengan bold ya bold hitam atau tanda dijelaskan dengan tanda hitam tulisan hitam jelas bold kemudian disini ada tulisan hematoma traumatic skin surface intake see also injury superficial T14.0 nah tadi dahi itu pilihannya adalah forehead jadi kita cari apakah ada pilihan indentansi di bawahnya dari hematoma ini adalah lokasinya atau side-nya yaitu di forehead setelah kita cek dari hematoma ini tidak ada pilihan forehead atau dahi jadi disini hanya ada pilihan itu F itu ada di face birth injury P15.4 tapi bukan ini yang dimaksud ya dari diagnosa tersebut maka coder harus melihat lagi dari literm utamanya bahwa di dalam ICD ada tulisan cross reference jadi ada rujuk ya cross reference-nya itu adalah si also injury superficial berarti coder harus melihat juga literm injury superficial jadi dari ini kita langsung merujuk kembali ke injury kita cari ada di alfabet I injury nah ini sudah masuk di I ya nah ini injury injury itu di litermnya ada di halaman 365 jadi masih di buku yang sama injury si also specific injury type jadi kata ICD kalau misalnya untuk melihat spesifikasi dari tipe cederanya juga harus melihat dari si also ya kemudian dari injury kita lihat ke superficial tadi diarahkan dari hematoma tadi kita cari superficial nah ini dia tadi injury ini injury kemudian superficial ada di halaman 374 kemudian superficial for contusion c first contusion kemudian kita cari forehead karena forehead itu adalah dahi kita cari F forehead nah ini forehead jadi S00.8 ya diarahkannya nah setelah ini adalah kita merujuk ke volume 1 poinnya S00.8 volume 1 ini masih di volume 1 tabular list versi 2016 kita lihat S00.8 nah ini dia ini S00 kategori 3 karakternya di superficial injury of head kemudian S00.8 adalah superficial injury of other parts of head ya diarahkannya ke sini sesuai dengan tadi yang ICD volume 3 nya yaitu di S00.8 ini forehead ya S00.8 superficial injury of other parts of head nah ketika teman-teman menemukan ini kemudian bertanya nih kok tidak langsung tertulis secara langsung hematoma pada dahi atau ada kata-kata hematoma gitu dari mana kita bisa meyakinkan bahwa ini adalah kode yang tepat untuk diagnosa tadi berarti kita lihat lagi di awal jadi untuk di chapter 19 ini sudah ada penjelasan di awal bab bahwa ada beberapa jenis atau tipe dari injury atau cedera yang mengikuti dari kode S section atau kode S ya jadi disini disebutkan ini kan untuk halaman awal chapter 19 nya ya kemudian ini seperti biasa ada exclude kemudian ini juga ada blok-bloknya dalam bab ini nah di bawahnya itu jadi ada ini ya jadi dia bilang disini ada beberapa definisi yang memiliki sinonim arti ya atau sama artinya jadi disini kita lihat superficial injury itu termasuk di dalamnya ada abrasion ada blister Ada contusion including bruise and hematoma Kemudian injury from superficial foreign body atau splinter Without major open wound Kemudian yang terakhir adalah insect bite non-venomous Jadi disini definisinya sudah jelas bahwa hematoma itu Didefinisikan sebagai superficial injury Jadi tadi kode yang kita sudah dapatkan yaitu S00.8 adalah betul Terima kasih sudah menyaksikan video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton